Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku masih di kurs tentang pendapatan nasional Oke, di lesson sebelumnya aku udah ngebahas tentang gimana cara menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi atau metode produksi Nah kali ini aku bakalan ngelanjutin bahasan aku tentang cara menghitung pendapatan nasional tapi dengan metode atau pendekatan yang berbeda Seperti yang kalian lihat di slidenya, disini aku bakalan jelasin dengan menggunakan metode pendapatan Oke, jadi di lesson ini yang bakalan aku bahas itu adalah tentang apa sih arti pendapatan nasional menurut perspektif atau pendekatan pendapatan Terus juga kayak gimana rumusnya dan kayak gimana ngitungnya, bakalan aku jelasin semuanya disini Jadi buat kalian yang mau tahu, jangan lupa untuk tonton videonya dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Anakademy Indonesia Oke, sebelumnya kita balik lagi ke materi tentang ini, kita review sedikit Nah jadi cara untuk menghitung pendapatan nasional itu bisa kita lakukan dengan tiga cara Yang pertama itu dengan menggunakan metode atau pendekatan produksi, kemudian metode atau pendekatan pendapatan, dan metode atau pendapatan pengeluaran Nah ketiganya ini bisa jadi cara untuk menghitung pendapatan nasional Nah caranya kayak gimana? Caranya dengan rumus yang berbeda-beda, cara menghitung yang berbeda-beda Nah terus kayak gimana sih kita tahu, kayak gimana kita menentukan apakah soal ini harus dikerjakan dengan metode produksi, pendapatan, atau pengeluaran Biasanya untuk soal UN dan SBM PTN itu langsung tertulis gitu Yang harus dicarinya menggunakan metode apa Misalkan hitunglah pendapatan nasional Indonesia di tahun 2012 misalkan dengan menggunakan metode produksi Nah biasanya kayak gitu, emang kayak gitu, gampang gitu ya langsung Tapi yang bingung itu adalah karena kita kadang-kadang suka ketukar rumusnya metode produksi, pendapatan, atau pengeluaran Karena nanti di soal itu biasanya gak akan kayak yaudah rumus yang tersedia gitu Kita tinggal masuk-masukin, enggak, tapi random gitu Jadi semuanya dimasukin rumus atau komponen untuk metode produksi, pendapatan, dan pengeluaran itu ditulis di situ Di datanya Tapi kita harus menseleksi kira-kira kalau dengan metode pendapatan ini rumusnya pakai yang mana Ngitungnya kayak gimana gitu Jadi jangan sampai salah memasukin komponen Yang harusnya komponen itu digunakan buat mencari pendapatan nasional menggunakan metode pengeluaran Malah dipakai di metode pendapatan Nah itu salah Nah biar gak kayak gitu sekarang langsung aja kita belajar kayak gimana untuk nyari atau cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan Sebelumnya aku mau kasih tau dulu definisi dari pendapatan nasional dalam pendekatan pendapatan Nah jadi menurut pendapatan 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 ini itu diartikan sebagai total jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pemilik faktor produksi Nah jadi untuk menghitungnya kita bisa menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi Yang memberikan sumbangan terhadap faktor-faktor produksi Nah disini ada kata faktor-faktor produksi Apa sih faktor produksi? Mesti inget gak? Ayo faktor produksi kira-kira apa? Oke faktor produksi itu adalah sesuatu yang mendorong adanya kebutuhan barang dan jasa Jadi faktor produksi ini adalah faktor-faktor yang berperan penting dalam proses atau kegiatan ekonomi Ada apa aja faktor-faktor produksi? Nah ini dia Nah disini aku kayak bikin kayak gini Ini bukan tanpa maksud Karena disini aku bakalan ngejelasin faktor-faktor produksi ini Memberikan atau menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda pula Nah jadi seperti yang kita tahu dengan pendekatan pendapatan ini Kita kan tadi menjumlahkan total pendapatan yang diperoleh oleh pemilik faktor produksi Nah faktor produksi disini ada ini Dan setiap faktor produksi ini masing-masing menghasilkan hasil yang berbeda-beda pula Pendapatannya gitu Balas jasanya beda-beda pula Kita lihat dari yang pertama Faktor produksi pertama itu adalah sumber daya alam Sumber daya alam Sumber daya alam disini bisa jadi contohnya tanah Nah tanah disini akan menghasilkan pendapatannya itu berupa sewa Jadi pendapatan dari faktor produksi ini Ya ini sewa Nah itu ya Nah jadi dari sumber daya alam ini menghasilkan sewa Kemudian ada tenaga kerja faktor produksi selanjutnya Nah tenaga kerja itu berbeda bukan menghasilkan sewa Tapi menghasilkan upah Jadi pendapatannya tenaga kerja itu faktor produksinya upah Selanjutnya modal Nah kalau modal disini pemilik modal ya lebih spesifiknya Ini hasil atau balas jasa atau pendapatannya itu adalah bunga Kemudian ada skills atau keahlian Nah keahlian disini mendapatkan atau pendapatannya itu adalah laba Karena dengan keahlian yang makin lihai makin mahir Ini labanya juga bakalan nambah pendapatannya nambah Begitupun dengan modalnya Modalnya semakin besar Semakin besar bunganya Semakin besar tenaga kerjanya semakin besar juga upahnya Dan semakin besar sumber daya alamnya semakin besar juga sewanya Kayak gitu Paham ya? Jadi itu adalah faktor-faktor produksi Nah faktor-faktor produksi tersebut adalah Ini ya hasil-hasilnya ini adalah komponen dari Metode pendapatan atau pendekatan-pendapatan Nah jadi dalam pendekatan-pendapatan Ini ada empat Poin nih Empat kata kunci yang harus kalian ingat-ingat Karena ini penting banget buat kalian tahu Jadi ini keempat ini adalah komponen dari Pendapatan Nasional menggunakan pendekatan-pendapatan Yang pertama itu ada rent Rent itu apa? Rent itu sewa ya Rent Wage Interest Dan profit Keempat ini itu adalah komponen dari Metode pendapatan Jadi jangan salah-salah rumusnya Jangan salah masukin rumus Jadi ini kan hasil-hasilnya Nah ini jadi komponennya Dengan pendekatan-pendapatan itu ini Rent Wage Interest Dan profit Nah sekarang kita coba lihat rumusnya Rumusnya kayak gimana? Nah ini dia rumusnya Rumusnya itu adalah Y Y itu disini adalah pendapatan nasional Untuk mencari pendapatan nasional itu ini ya Y R ditambah W Ditambah I Ditambah P RWIP RWIP Rent Wage Interest Profit Rent disini adalah sewa Wage disini adalah upah Interest disini adalah bunga Dan P itu profit Itu laba disini Jadi kita cuma tinggal menjumlahkan pendapatan-pendapatannya aja Gampang kan? Gampang banget Nah yang ngecoh itu apa? Coba Yang ngecoh itu komponennya Soalnya seperti yang aku bilang tadi Bentuk soalnya itu nanti bakalan panjang Dicampur-campur Kalian tinggal nentuin mana yang harus dimasukin Misalkan Kuantiti ada 8 Q 8 R 9000 W 12000 Terus misalkan ada price 7000 Nah nanti kalian tuh dibingungin dengan yang kayak gitu Kayak gitu Jadi Harus menyeleksi Mana sih sebenarnya komponen dari pendekatan pendapatan Nah masukin ke rumusnya RWIP Jangan dimasukin ke sini Oke Paham ya? Oke mungkin segitu dulu aja yang bisa aku jelasin di lesson ini Metode pendapatan atau pendekatan pendapatan Next Di lesson berikutnya Aku bakalan ngelanjutin lagi bahasan kita tentang pendapatan nasional Yaitu tentang cara menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran Oke Jadi buat kalian yang mau tau Langsung aja ditonton di video lesson aku berikutnya Sampai jumpa di video lesson aku berikutnya See you next time and Goodbye Bye